selamat menikmati 11 Januari 2023 adapun sehari berita pagi ini pemerintah diminta lebih serius tangani masalah gajah di Pintu Rimegayu Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh tangani 201 aduan selama 2022 bersama saya Fazri kita ikuti berita selengkapnya komplik gajah dan manusia di Kecamatan Pintu Rimegayu adalah masalah klasik dari itu warga berharap kepada pemerintah harus lebih serius lagi dalam penyelesaiannya selengkapnya disampaikan Hendra Mawan masyarakat khususnya Kecamatan Pintu Rimegayu Kabupaten Benar Meriah berharap kepada pemerintah pusat provinsi maupun daerah supaya konflik gajah liar dan manusia yang ada di Kecamatan tersebut segera teratasi hal itu disampaikan Imam salah seorang masyarakat Kampung Belangrakal disebutkan bukan hanya memasuki perkampungan hewan berbadan besar tersebut berulang kali merusak kebun warga Kami sangat mengharapkan kepada pihak yang berwenang yang pun punya iwenang terhadap penanggulangan gajah ini kami sangat berharap atas penanggulangannya sehingga kami pun selaku petani di daerah sini dan juga warga bermungkin di tempat yang dimasuki oleh gajah bisa merasa lebih aman Hewan yang dilindungi itu juga sering merusak kebun dan rumah warga sekitar bahkan pernah memasuki Jalan Lintas Nasional Takengon Bir Pemerintah kata Imam harus betul-betul serius dalam penanganannya Mungkin ke depannya gerombolan gajah liar bisa dijadikan objek wisata yang ada di Kabupaten penghasil kopi dan sayur mayur itu Hendra Mawan kontributor RR Itakengon melaporkan Hindari kebakaran lahan yang sering terjadi di saat musim kemarau BPBD benar meriah himbau warga jangan membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar selengkapnya kembali dilaporkan Hendra Mawan Memasuki awal musim kemarau badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Benar Meriah mengimbau kepada seluruh masyarakat waspada bencana alam terutama kebakaran seperti diketahui beberapa waktu yang lalu telah terjadi kebakaran lahan di Pantirayat Kecamatan Wipesap Kalat BPBD Benar Meriah Satriadi melalui kabit kedaruratan Anwar Sadi mengharapkan kepada warga di saat musim kemarau jangan membersihkan lahan maupun membuka lahan dengan cara dibakar kalau dari lahan ketika pulang sore dari lahan itu bekas kebakarannya harus betul-betul dipastikan sudah mati jadi ini kan seperti kejadian kemarau seperti itu masyarakat buka lahan atau apa pembersihan kebun menghidupkan api hilang kontrol musim kemarau biasanya mulai berlangsung Februari hingga Juli dan bencana alam yang sering terjadi diantaranya kebakaran dan angin puting beliung hampir di semua kecamatan kata Anwar posku pemadam kebakaran telah tersedia jikapun ada kecamatan yang belum memelisi posku tambah Anwar jika terjadi kebakaran posku terdekat segera mungkin akan merapat ke TKP Hendra Mawan kontributor RRI Takingon melaporkan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh menangani sebanyak 201 aduan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang tahun 2022 berikut laporan selengkapnya kepegawaian kita ada yang tentang mutasi artinya mutasi tidak dilakukan ada dugaan maladministrasi mengenai proses mutasi kemudian proses seleksi kemudian P3K Kepala Ombudsman RRI perwakilan Aceh Dian Rubianti menyatakan Ombudsman menerima sebanyak 201 aduan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang tahun 2022 jumlah aduan tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 hal tersebut dikatakan Dian Rubianti usai melakukan pertemuan selaturahmi dengan sejumlah pimpinan redaksi media dan ketua organisasi pers di Aceh yang berlangsung di kantor Ombudsman Aceh menurut Dian dari ratusan aduan masyarakat tersebut yang paling banyak ditangani adalah terkait maladministrasi pada mutasi pegawai hingga pelanggaran terkait penerimaan pegawai selain terkait maladministrasi di sektor pemerintahan Ombudsman Perwakilan Aceh juga menangani terkait persoalan agraria dan sektor pelayanan publik seperti rumah sakit dan sarana air bersih jadi kalau berdasarkan laporan itu masih tetap tiga utama yang menjadi laporan masyarakat berdasarkan substansi laporan yang pertama itu kepegawaian kemudian yang kedua mengenai masalah agraria jadi ketika kita bicara masalah agraria itu bukan berarti yang bertanggung jawab hanya BPN tapi seluruh stakeholder yang melakukan tata kelola agraria di Indonesia kemudian yang ketiga tentang pemerintahan pemerintahan desa dan yang lain itu hanya sekitar 2-3 persen itu masuk misalnya PDA, M kelistrikan dan lain sebagainya jadi itu tiga yang utama lebih lanjut dia menyatakan dari 201 laporan aduan tentang pelayanan publik tersebut ada 44 aduan yang kini pada tahap pemeriksaan lebih lanjut selain itu Om Busman juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan pelayanan konsultasi terkait aduan pelayanan publik dari Bandai Aceh Munjir Permanang melaporkan Kodim 01-06 gelar nobar wayang orang Panglima TNI hingga Kapolri jadi pemeran pendengar TNI di Aceh Tengah menggelar nonton bareng atau nobar pertunjukan wayang orang dengan lakon Pandawa Boyung Kepala Staf Kodim atau KASDIM 01-06 Aceh Tengah Mayor Infantri PK Aswan kepada RRI menyampaikan nobar selain dipusatkan di Makodim juga dilaksanakan di Koramil yang ada di Kabupaten Aceh Tengah pagelaran dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2023 nobar dilaksanakan oleh seluruh satuan jajaran TNI meliputi Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara se-Indonesia diungkapkan KASDIM ada pun pemeran pagelaran wayang orang dengan lakon Pandawa Boyung mulai dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Bimasena dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sebagai Prabu Punta Dewa Pandawa Boyung bercerita tentang perjuangan Pandawa yang merupakan lambang kehidupan mengajak kita sebagai bagian dari masyarakat untuk lebih memahami menghayati dan mengamalkan semangat serta nilai-nilai Pancasila yang diwakili oleh masing-masing sosok Pandawa V Kita beralih ke informasi selanjutnya guna mendukung pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata PJ Bupati Aceh Tengah T. Mirjuan menemui Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berikut laporan selengkapnya Dalam upaya mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah PJ Bupati Tim Mirjuan menemui sejumlah pejabat terkait di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekrab Republik Indonesia di Jakarta Dalam kesempatan itu Tim Mirjuan diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Vicentius Jemadi dan Direktur Irfan Daerah Reza Fahlepi berikut jajaran di Kemen Parekrab RI Mirjuan menyampaikan berbagai usulan program yang ditawarkan untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Tengah yang belakangan ini telah muncul sebagai daerah tujuan wisata populer di Provinsi Aceh Dalam pabarannya PJ Bupati mengemukakan berbagai potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang selama ini telah digarap dan menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten berjuluk negeri di atas awan tersebut Dia menambahkan berbagai program pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata terus dilakukan peningkatan setiap tahun sehingga saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan dalam membentuk struktur ekonomi daerah Pembang Syah Putra Eralita Kengon melaporkan Faktor penyebab stunting di Provinsi Aceh mengalami perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya Dengan kondisi ini upaya untuk penurunan stunting juga mengalami perbedaan sesuai faktor penyebab yang dimiliki Berikut laporan Fitra Jayadi Nah makanya kita juga tidak bisa memastikan apa penyebab utama Provinsi Aceh masih menjadi salah satu daerah dengan kasus stunting tertinggi di tanah air Kendati dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya secara perlahan mulai mengalami penurunan Koordinator Program Manajer Satgas Percepatan Penurunan Stunting PPS Aceh Dr. Iskandar Mirza mengatakan terdapat jumlah faktor yang menjadi penyebab angka stunting masih ditemukan di bumi Serambi Mekah Disebutkan faktor yang ditemukan pihak yang mengalami perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya seperti kurang gizi pola asuh pola makan gaya hidup gangguan mental sanitasi maupun faktor ekonomi Ada pun untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah yang memiliki sumber makanan bergizi sangat melimpah masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut sebelum nantinya diambil langkah tepat dalam penanganannya Maksimun atau benar meriah kita bilang ini surga sebenarnya jadi kenapa bisa ada anak-anak yang stunting menurut laporan kita kembali lihat pada laporan SS itu sangat sangat tinggi memang jadi banyak sekali nih faktor yang sensitif jadi pola asuh kemudian prilak termasuk pola hidup sehat itu juga sangat-sangat jadi tidak hanya katakanlah misalnya satu daerah itu memang ketersediaan gizinya baik tapi kalau ini tidak dibaringin dengan pola hidup juga tidak akan berikan satu penerbusi untuk kecepatan penuh penajam seperti diinformasikan sebelumnya angka stunting di Aceh cukup tinggi bahkan pada tahun 2021 lalu dalam data yang dikeluarkan studi status gizi Indonesia SSGI berada di posisi ketiga nasional dengan 33,2% sementara dalam data terbaru Aceh menempati posisi ketujuh kasus tertinggi di Indonesia dimana setidaknya terdapat 13 kebupaten kota yang masuk kategori zona merah untuk kasus gangguan pertumbuhan pada anak tersebut Pitra Jaya di RRI Takingon melaporkan Terima kasih Anda telah mendengarkan warta Tano Gayo RRI Takingon update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Playgo sebelum mengakhiri berita pagi ini kami sampaikan sari berita pemerintah diminta lebih serius tangani masalah gajah di pintu Rimegayu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Acet tangani 201 aduan selama 2022 berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI saya Fajri dan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!